dan hasiat ganyong merah bagi kesehatan. 1. Baik untuk pertumbuhan tulang ganyong merah adalah salah satu tanaman tradisional yang mengandung kalsium yang sangat tinggi sekitar 21,00 gram per 100 gramnya. Makanan ini memiliki daging bertekstur pati yang sangat mudah untuk dicerna oleh sistem pencernaan, sehingga baik untuk kesehatan usus dan pencernaan. 2. Bisa mengatasi gizi buruk kandungan nutrisi pada umbi ganyong bisa membantu mengatasi masalah gizi buruk pada balita. Jadi agar balita tidak sampai mengalami gizi buruk Anda bisa memberikannya ganyong merah dengan disajikan sebagai bubur atau dicampurkan ke makanan pokok bayi. 3. Mengatasi radang lambung Radang lambung bisa diatasi dengan umbi ganyong merah. Caranya adalah dengan mencampurkan ganyong merah dengan temu lawak, sambil loto, dan air. Rebus bersamaan dan setelah matang saring airnya. Minum air selagi masih hangat agar hasil lebih maksimal. 4. Menghentikan mimisan umbi ganyong merah bisa Anda jadikan penghenti mimisan dengan cara menghancurkan umbi yang sudah direndam kemudian dikonsumsi. 5. Mengobati diare-diare yang berlebihan bisa Anda kendalikan dengan memakan umbi ganyong merah. Serat yang ada di dalamnya mampu membuat diare berhenti dan pencernaan kembali normal. 6. Mengobati panas dalam ganyong merah Mampu mengobati panas dalam karena tumbuhan ini termasuk umbi-umbian rimpang temu lawak yang bisa dijadikan obat ampuh penyakit dalam. Anda bisa merebus ganyong merah sampai mendidih agar hasil lebih maksimal. 7. Menjadi aneka camilan selain digunakan untuk obat-obatan ternyata ganyong merah juga bisa dijadikan aneka camilan yang enak, gurih, dan bergizi. Beberapa macam camilan tersebut diantaranya adalah keripik, getuk, dan sebagainya. 8. Bahan makanan bayi seperti yang disebutkan sebelumnya Ganyong juga berfungsi untuk menambah gizi pada bayi. Oleh sebab itu, Anda bisa membuat makanan untuk bayi Anda dari ganyong merah. Caranya adalah dengan mengolah ganyong sebagai tepung yang lembut dan menambahkan tepung ganyong tersebut dengan bubur bayi. Hal ini pasti akan berdampak baik bagi kesehatan sang bayi karena bayi membutuhkan makanan yang mengandung nutrisi dan lembut untuk tumbuh kembangnya. 9. Sebagai obat tradisional Obat tradisional memang banyak Anda dapatkan dari tanaman tradisional, termasuk ganyong merah. Nutrisi dan zat penting yang dikandung di dalamnya mampu memberikan efek baik pada tubuh. Selain itu ganyong juga berfungsi mengusir berbagai penyakit yang ada pada tubuh. 5. Manfaat dan khasiat ganyong merah untuk kesehatan lainnya Menyembuhkan radang ginjal mengobati radang saluran kencing sebagai pengganti beras karena mengandung karbohidrat kompleks yang tinggi daun dan umbinya bisa dijadikan makanan. Ternak mengobati hipertensi sangat banyak bukan manfaat yang diberikan oleh ganyong merah ini. Setelah mengetahui berbagai manfaat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!